Oke, baik. Ketemu lagi dengan Stalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Stalk edisi ke-8 ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19. Oh iya, by the way, setelah Stalk setahun, hampir setahun, hampir setahun tidak tayang, Alhamdulillah, sekarang Stalk bisa tayang lagi di volume ke-8 ini. Dan kita akan membahas tentang pandemi Corona, COVID-19, terutama yang terjadi di Perancis. Oleh karena itu, bersama kita sudah hadir Ketua PPI Perancis Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis, Kang Wisnu Uriawan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Haji? Alhamdulillah. Damang kan? Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, Kang Wisnu ini orang Bandung. Beliau dosen di UIN, Universitas Islam Negeri, ya kan ya? Ya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ya kalau di Bandung ya? Sunan Gunung Jati, terus kemudian di tahun ini diamanahi sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis. Dan juga merupakan Ketua Jaringan Doktorong. Ya, Jaringan Doktorong. Jadi, kami, eh kami, saya sudah tidak termasuk ya? Ya, nggak apa-apa. Masih termasuk. Alumi ya. Jadi, para mahasiswa S3 di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah S3 di Perancis itu punya sebuah organisasi yang kita sebut sebagai Jaringan Doktorong Indonesia. JDI. Dan untuk tahun ini, Kang Wisnu, koordinator ketuanya. Dan Kang Wisnu juga saat ini sedang melaksanakan studi doktoral di Insalium. Dengan riset. Risetan tentang apa ya? Blockchain, mas. Blockchain? I see. Blockchain. Blockchain itu ada hubungan dengan energi juga ya? Itu implementasinya. Jadi, beberapa aplikasinya sudah digunakan di Insalium Energi dan Keuangan ya? Ya. Eh, maaf. Ada noise dikit. Baik, teman-teman. Maaf, ini ada iklan dikit. Ada yang jatuh. Oke. Jadi, Kang Wisnu, kita mulai aja ya. Kita akan bahas tentang, kita tahu kan ya bahwa Eropa itu merupakan satu wilayah yang terkena dampak signifikan dari pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat, Perancis juga salah satunya. Perancis salah satunya. Dan sejak beberapa pekan yang lalu, di Perancis sudah dilaksanakan, dilakukan lockdown. Nah, mungkin Kang Wisnu bisa cerita bagaimana kehidupan pelajar Indonesia dulu, di Perancis ini selama lockdown diberlakukan oleh pemerintah. Ya. Baik, Mas Haji. Saya sedikit sharing. Jadi, sampai hari ini kita masih posisinya lockdown. Jadi, sudah masuk ke perpanjangan ketiga. Jadi, per dua minggu, itu Presiden Macron itu mengumumkan. Ya, surprise lah. Jadi, dari dua kali pengumuman ini, trennya memang Alhamdulillah membaik. Artinya ada kabar baik bahwa sejak awal itu kita menutup total. Kemudian yang berikutnya juga masih dengan tren yang sama. Jadi, membatasi ruang gerak. Dan mudah-mudahan di lockdown yang ketiga ini, kita sudah mulai ada tren penurunan untuk case. Dan yang sehat makin bertambah. Nah, sehingga nanti di pengumuman berikutnya berharap bahwa nanti sekolah akan mulai dilaksanakan kembali. Itu informasi menariknya. Betul, betul. Jadi, artinya dari itu pun progresif semong. Progresif semong gitu ya. Jadi, artinya bertahap. Nah, kemudian setelah itu, maka nanti, tapi tetap restoran dan yang tempat-tempat kongko itu masih ditutup. Jadi, sementara memang prioritasnya untuk sekolah. Karena khawatir mungkin kalau di rumah terus juga orang tua yang kewalahan. Nah, ini untuk aktivitas secara global. Nah, kemudian bagaimana kabarnya dengan pelajar Indonesia gitu. Karena memang saat ini memang totally itu ada di rumah gitu kan. Tapi sebetulnya, begitu saya cek ke rekan-rekan yang mulai lisang, kemudian master, sampai yang doktorang, itu memang sudah memiliki aktivitas masing-masing gitu. Nah, jadi untuk lisang sebetulnya materi perkuliannya sudah ada yang basisnya modal gitu ya. Dia online juga. Jadi, mereka sudah di-guide sama, terutama yang untuk yang bidang IT mungkin praktiknya ya sudah tinggal desain, kemudian hasil segala macam pengiriman-pengiriman modul gitu ya, bentuknya. Jadi, tidak terlalu bermasalah karena memang sudah terbiasa di seperti itu. Kemudian untuk yang master juga sama, dan yang jadi kendala pertama untuk yang master dan lisang dan sebagainya ini, sebenarnya hari ini kan momentumnya magang ya, stage ya, atau stage. Jadi, betul stage. Jadi, hari ini memang mereka ngeluhnya, aduh saya nggak bisa magang nih gitu. Tapi, sebetulnya kampus sudah memberikan, apa namanya, pospon ya, ditundalah atau digeser ke periode berikutnya. Dan kita juga alhamdulillah mendapat support dari KBRI untuk beberapa program studi, ya bisa magang di KBRI gitu. Nah, itu ada tambahannya gitu. Nah, di luar yang kegiatan akademik, ya masing-masing pelajar ya unik-unik di rumah gitu. Ada yang main musik, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang poin semua. Jadi, ya banyak mengisi waktu ini karena memang sudah hampir sebulan ya kita, ya tanda petik, BT juga yang biasa keluar gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Mas Haji. Terima kasih. Oke, jadi ini sudah periode lockdown yang ketiga gitu ya? Ya, sudah masuk yang ketiga. Berarti kalau periode pertama dan kedua itu masing-masing dua minggu gitu ya, Kang? Betul, per dua minggu. Per dua minggu. Oke, berarti yang ketiga juga dua minggu atau sampai? Ya, ini agak lama nih. Dari hitungannya berarti 15 April sampai 11 Mei, hampir satu bulan ya. 11 Mei ya? Oke. Hampir satu bulan. Lumayan lama ya. Meskipun. Ini terlama justru. Meskipun, kenapa? Ini yang lockdown terlama pengumumannya. Karena dicobanya hampir satu bulan. Oke. Nah, seperti apa sih implementasi lockdown di Perancis gitu? Apakah memang sama sekali nggak boleh keluar? Atau ada semacam denda jika keluar? Atau keperluan-keperluan apa aja yang boleh dilakukan di luar rumah? Dan apa aja syarat-syaratnya kalau mau keluar rumah dan sebagainya? Ya, baik. Nah, yang pertama memang begitu Presiden Macron mengumumkan, itu berarti perangkat pendukungnya sudah disiapkan. Ya, salah satunya adalah menyiapkan surat keterangan keluar. Jadi, kita nggak serta-merta bisa keluar dengan bebas, kemudian berkeliaran lah, tanda petik ya. Jadi, artinya kita selama lockdown ini memang ada aturan. Jadi, kalau yang bisa keluar itu, yang paling penting adalah yang terkait dengan kebutuhan pokok ya. Jadi, belanja kebutuhan pokok itu yang the most important. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pekerja profesional. Jadi, kemudian yang bekerja di rumah sakit. Kemudian untuk alasan medis gitu kan. Jadi, sebenarnya hal-hal yang primate, yang betul-betul diizinkan keluar gitu. Dan memang ada untuk rang de vu atau bertemu itu maksimum di jarak 1 kilo ya. Jadi, artinya kalau mau jalan kaki itu maksimumnya 1 kilo. Nah, ini yang sebetulnya pemerintah definisikan. Jadi, begitu pemerintah Perancis mengumumkan ini, mereka sudah siap dengan tataran ini. Dan memang yang terakhir bahkan itu wajib pakai masker. Dan kalau nggak pun ada istilahnya ada denda lah gitu. Jadi, memang dengan denda ini juga sebetulnya tidak terlalu dalam hal ini tidak terlalu mengancam ya. Tapi, paling tidak ada kepedulian lah gitu. Yang diharapkan kepeduliannya bukan berarti takut terhadap dendanya gitu. Yaitu beberapa hal ya. Kemudian berikutnya juga suplai logistik di supermarket, kemudian grocers itu masih memadai mas Haji. Jadi, memang kita nggak begitu khawatir ya gitu. Walaupun memang trennya terus meningkat. Tapi, di akhir-akhir ini juga yang sehat semakin baik. Oke. I see, I see, I see. Jadi, seperti itu ya. Jadi, tapi kan kalau kita lihat sekarang sudah mulai menurun ya. Apa ya istilahnya ya. Jumlah yang terjangkit dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau di Lyon sendiri gimana? Ada bedanya nggak sih antara kejadian atau lockdown di kota besar kayak Lyon gitu, tempatnya Kang Wisnu, atau dan Paris dengan daerah-daerah yang terpencil seperti apa ya contohnya daerah terpencil? Orlong Sien kali ya. Orleong. Ya, oke. Jadi, sebetulnya ya ini agak uniknya ya. Jadi, di Perancis itu kan hampir begitu ada satu regulasi itu sebenarnya sampai ke level daerah nggak memandang besar-kecil ya. Jadi, semua itu memang kelihatan rata ya. Untuk regulasinya. Untuk regulasinya rata. Ya, walaupun mungkin di kota yang kecil itu nggak terlalu signifikan ya. Kerasanya. Karena memang kehidupannya seperti itu gitu kan. Tapi kalau yang di kota besar memang kerasa banget. Terutama yang Paris, Lyon gitu ya. Jadi, Ile de France lah. Ile de France, kemudian yang ke Lyon, itu yang Marseille gitu. Nah, itu yang kota-kota besar berikutnya itu sebetulnya agak kerasa. Jadi, memang mulai angkutan gitu. Di jalan itu betul-betul hening gitu. Dan yang biasanya ramai gitu. Ini hening aja. Jadi, belum saya bilang kota mati ya. Tapi memang kehidupannya sudah jauh. hampir 90 persen itu sudah totally di rumah gitu. Nah, jadi memang begitu keluar paling hanya ketemu itu satu-dua orang gitu. Kayak libur kuliah beneran gitu kan. Jadi, memang nggak ada orang. Apalagi saya kebetulan tinggal di apartemen kampus ya. Apartemen kampus. Jadi, kerasa sepinya gitu. Jadi, seperti itu. Tapi kalau untuk begitu masuk supermarket dan itu juga diatur ya. Jadi, memang mereka sudah siap tuh. Bahkan kasirnya pun ditutup plastik gitu ya. Jadi, kasirnya ditutup plastik gitu. Jadi, kita sudah kayak beli tiket aja gitu. Jadi, ya sudah dibatasi. Jadi, mereka ya dengan sigapnya sampai seperti itu. Dan jarak antar customer juga itu sekitar satu meter ya. Terus di-enounce, diumumkan. Waktu kita belanja itu tolong jaga jarak gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang agak perlu kita contoh lah untuk praktik baiknya. Itu Mas Haji. Berarti mereka sangat tingkat kepatuhannya tinggi gitu ya. Ya, sementara itu. Tapi, memang yang tanda petiknya iyal juga ada lah. Yang masih udah kesal mungkin di rumah. Yang pengen orang agak di luar gitu. Akhirnya, berikutnya makin tegas lagi gitu. Ya, memang karena manusia ya. Ya. Pertama, karena mereka sudah terkungkung selama musim dingin gitu kan. Betul. Tidak bisa keluar rumah. Terus sekarang, sekarang masuk semi kan? Ya, udah masuk semi. Dan ini, Boku de Soleil kan? Ya, empat hari udah banyak. Jadi, orang kayaknya bete kan. Pengen olahraga di luar nih, udah pada greget kan gitu. Ini tanggal 18 April. Nah, tanggal 18 April itu kalau kami di utara itu biasanya sudah mulai muncul tulip-tulip di jalan gitu kan. Udah, udah mulai bunga udah mulai berkembang. Tapi ini kayaknya ada campuran hujan. Iya. Iya. Ada campuran hujan nih beberapa. Untuk wilayah utara dan barat mungkin ya. Saya nampaknya udah ada hujan. Tapi di selatan timur belum. Tapi mataharinya lagi bagus. Iya. Betul. Saya ingat banget waktu di sana itu bener-bener yang namanya matahari itu bener-bener ditunggu-tunggu gitu ya. Iya. Bahkan nongol sedikit aja orang pada sibuk keluar gitu kan. Nah, sekarang kebayang begitu lockdown, ya kita stay at home. Gak bisa berkeliaran gitu secara luas. Nah, terus ngisi waktunya gimana selama lockdown? Ya, itu tadi. Jadi, beberapa mahasiswa, terutama kami juga di PPI Perancis, itu kita sering ngadain event ya. Jadi, ada online, kemudian ada diskusi, ada meeting. Kemudian juga donasi kan gitu. Ya, itu kegiatan-kegiatan itu yang alhamdulillah supaya kita gak terlalu jenuh di kamar ya atau di rumah gitu. Jadi, beberapa... Kemarin juga PPI Perancis ngadain lomba ini ya, untuk TikTok gitu ya. Tapi unik-unik memang. Jadi, ya namanya pelajar ya, mahasiswa pelajar gitu ya. Jadi, ya idenya ada aja gitu. Jadi, yang up to date ini ada gitu. Sedang proses ini mungkin dalam waktu dekat ada pengumuman pemenangnya juga. Bukan yang paling bagus, tapi yang unik lah. Ada tiga kategori. Itu kemudian berikutnya juga, sebelumnya kita ngumpulin video aktivitas gitu. Sudah bisa dicek di IG-nya PPI Perancis tuh ada tuh. Jadi, yang kegiatan yang lockdown itu anak-anak yang di rumah gitu. Ada yang masak, ada yang ngopi, ada yang belajar, ada yang main, segala macem gitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba launching juga beberapa kegiatan. Salah satunya mungkin nanti ada cover lagu ya, biar lebih kreatif. Kemudian berikutnya ada GM. Nah, itu untuk mengisi waktu selama lockdown gitu. Jadi, mudah-mudahan pelajar di sini nggak terlalu jenuh dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami deliver ke teman-teman. Gitu mas Aji. Nah, terus riset yang dilakukan teman-teman S3 gimana nih selama pandemi, selama lockdown? Karena kalau Kang Wisnu kan blockchain ya. Blockchain mungkin bisa dikerjain di rumah kali ya, informatik ya. Tapi kalau teman-teman yang lain ada cerita? Iya, ini memang satu kendala bagi yang dokterong gitu ya. Jadi, yang S3 ini memang terutama yang full lab ya. Yang full lab gitu. Jadi, yang full lab ini memang kita apa ya. Kalau dari informasi grup, kemudian ada yang personal chat gitu ya. Itu rata-rata mereka kesulitan untuk akses lab gitu. Karena apalagi yang harus ditongkrongin gitu loh. Dan harus ditongkrongin dan alatnya hanya tersedia di lab. Nah, ini yang agak repot gitu. Ya, jadi selama ini ya khawatir bahan alat uji coba segala macemnya itu kan harus mulai dari awal lagi nih. Itu yang agak sedikit merepotkan. Terutama untuk teman-teman yang praktis. Kalau yang untuk bisa dikerjakan di rumah kayak orang IT segala macem gitu ya. Itu nampaknya sih nggak terlalu signifikan. Cuma ada beberapa hal juga yang terkait network, perangkat gitu ya. Yang nggak bisa diangkut ke rumah gitu. Termasuk saya nih, visi saya nggak bisa diangkut gitu kan. Jadi, di lab. Akhirnya saya di rumahnya dulu compilingnya kan gitu. Nah, itu beberapa contoh Mas Aji. Jadi, beberapa teman-teman dokter orang ya, kalau yang basicnya sosial segala macem itu masih bisa work from home. Tapi, kalau yang basicnya nge-lab, nah ini yang karena kapasitas dan peralatan di rumah kan nggak selengkap di lab gitu. Itu aja sih. Tapi ya, lumayan lah di rumah bisa nyicil-nyicil nulis gitu kan. Ya, harapannya begitu. Tapi, ya, as we know lah. Kalau udah di rumah kan. Iya sih, sebenernya. Dan jenuh juga ya? Jenuh, jenuh. Suka nelpon keluarga? Oh, hampir tiap hari. Tiap hari dong. Kan online-nya kan tiap hari. Iya. Aman. Beda dengan tahun 70-an, repot. Kebayang ya, kebayang ya tahun 70-an jauh dari keluarga. Iya, makanya. Minggu lagi datang gitu kan. Makanya cerita-cerita kolega kita kan yang awal-awal dulu waktu studi di Perancis ini, anaknya lahiran terus berangkat, pas pulang nggak kenal bapaknya. Anak kedua ku Hamzah juga gitu. Pas aku pulang, pas aku pulang nggak kenal. Iya, itu. Karena komunikasinya belum support ya. Kalau hari ini, alhamdulillah lah, udah banyak fitur yang ditawarkan ya untuk komunikasi. Jadi, ya, kangen-kangen tapi ya udah terobat lah sedikit-sedikit. Padahal rencana keluarga mau dibawa ya? Iya, tahun ini nih. Tahun ini bener. Saya sudah sama Mas Tawir juga udah berniat kan gitu. Mas Tawir tuh wakil saya. Ya, untuk IPPI Perancis gitu. Nah, itu udah kita berniat untuk ngangkut nih. Tapi ya, karena situasinya belum memungkinkan ya, nanti kita cari di waktu yang lain, Mas Aji. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Dilancarkan, dimudahkan. Semoga pandemi ini selesai berakhir, terus bisa bawa keluarga. Karena bagaimanapun, support keluarga penting. Oh iya, betul-betul. Kalau yang sudah berkeluarga. Oh iya, belum keluarga nyari keluarga di situ. Nah, sekarang saya mau nanya, PPI Perancis nih. Betul. Nah, kiprahnya PPI Perancis nih, gitu kan, dalam, ini kondisi sulit ya, kondisi sulit. Mahasiswa terisolasi di tempatnya masing-masing. Terus mereka butuh logistik pastinya kan? Iya. Kita butuh logistik, terus, ya, dan lain sebagainya. PPI Perancis, kiprahnya seperti apa dalam menangani itu? Ya, baik. Saya sedikit kasih gambaran nih. Kemarin ada kabar yang mengasihkan gitu ya. Begitu kami sounding-sounding ribut awal-awal itu kan ada sedikit panik baying ya. Jadi, banyak kebutuhan logistik, masker, hand sanitizer, dan beras ya. Orang Indonesia kan gitu. Itu, tapi nih, ceritanya habis-kehabisan. Bahkan, yang sampai pasta itu habis ya. Pasta itu habis gitu kan. Jadi, udah mulai ribut lah di grup gitu kan. Ini gimana nih, gimana habis. Nah, akhirnya dari... Bagit-bagit. Iya, iya. Kemarin dibatas itu. Satu orang hanya dua pieces gitu ya. Hah? Iya. Dua pieces? Iya, gak bisa lah karena orang banyak beli juga kan. Jadi, ada yang dibatasin seperti itu. Kemudian, akhirnya dari KBR ada tuh. Gimana nih kondisinya teman-teman gitu kan. Ya, dari Adikbud lah. Kemudian, saya sedikit sounding nih. Kemudian, saya informasikan nih, dari negara lain ada yang KBR ada yang support nih untuk pelajar gitu. Gimana Pak Riz nih gitu kan. Nah, akhirnya beliau ngasih itu tuh. Ngasih angket gitu kan. Nih, coba mas, diisi mas. Kira-kira butuh apa aja teman-teman gitu. Wah, kami isi, kami sebar di seluruh wilayah. Ketua-ketua PPI-nya ada di grup kami kan gitu. Jadi, sudah kami sebar dan rata-rata ngisi. Wah, ngisinya lucu-lucu lah gitu. Ada yang minta samyang. Ada yang minta samyang. Kita kangen masakan bikin mie jgala macem. Nah, itu salah satu. Maksudnya, kemudian hand sanitizer memang habis gitu kan. Kemudian, masker, terutama masker juga sulit ditemukan gitu. Nah, ini, jadi kami coba data dulu, suruh wilayah sama kebutuhan-kebutuhan yang ingin. Akhirnya saya deliver tuh ke KBRI. Alhamdulillah mendapat respon gitu. Akhirnya beberapa saat kemudian, oke lah, baik kita coba deliver paket gitu. Dan bingung yang keduanya, nanti ngirimnya gimana gitu kan. Ini gimana nih, anak-anak kan nggak bisa keluar kan gitu. Segala macem gitu. Akhirnya, ya Alhamdulillah, ini KBRI support banget. Dikirim ke wilayah masing-masing gitu. Wah, akhirnya kerjasama sama PPI seluruh wilayah. Dan untuk wilayah Marseille, itu ada KJRI ya. Jadi, di handle dua. Satu KBRI, satu lagi di KJRI Marseille. Nah, Alhamdulillah ini, sampai hari ini masih terus pengiriman berlangsung gitu ya. Ya, total hampir seluruh wilayah gitu. Nah, itu Mas Haji, jadi untuk logistik kami dapat perhatian juga dari KBRI dan KJRI di Perancis ini. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit menghibur ya. Jadi, bukan berarti kita nilainya berapa lah gitu. Kita nggak terlalu concern di sana, tapi paling tidak ada perhatian. Itu yang paling penting kan gitu. Terus kemudian, kita juga dimonitor bagaimana ada teman-teman yang sakit segala macem gitu. Nah, itu beberapa perhatian yang penting saat ini. Ya, dari pemerintah, ususnya perwakilan Indonesia di KBRI dan KJRI. Terima kasih. Nah, terkait distribusi logistiknya gimana? Ya, itu tadi. Makanya, jadi dari awalnya itu kan kita udah didata nih alamat segala macem. Jadi, PPI wilayah itu, itu mendistribusikan, artinya distribusi ini kita bagi wilayah. Contohnya yang untuk di Lyong saya ya, itu ada dua host lah. Nah, di saya satu, yang di posnya PPI, base campnya PPI ada satu. Jadi, dua sebagian ada yang ngambil. Nah, itu teknisnya kita pakai surat izin yang keluar untuk belanja gitu. Jadi, mereka pakai surat izin itu dan itu mengambil ke masing-masing di host tadi kan udah kita bagi gitu kan wilayahnya. Nah, ada yang dikirim pihak pos langsung dari KBRI-nya untuk yang alamatnya tidak terjangkau atau hanya beberapa orang gitu ya. Di lokasinya kan ada beberapa yang di wilayah itu tidak ada PPI-nya barangkali kan gitu. Jadi, itu dikirim pihak pos gitu. Karena ada beberapa kota yang mahasiswa Indonesia-nya cuma satu gitu kan? Ada satu orang di wilayah mana ya? Betun tuh cuma satu kan? Ya, maksudnya di Zong kemarin ada empat di Zong. Di Zong empat. Di Zong empat. Yang terdata ya, yang terdata ya. Jadi, ya itu juga bingung narik ke PPI-nya juga kemana nih gitu kan? Empat orang gitu. Nah, itu ada. Jadi, wilayah kemudian di... Di Zong nggak ada PPI? Di mana? Di Zong nggak ada PPI di Zong. Di Zong nggak ada. Di Zong nggak ada. Sampai ke... Ya, itu. Jadi, kadang-kadang kan apa ya? Jadi, ada yang narik wilayah. Kemudian, Avignon juga kan? Avignon. I see. Oke. Kemudian, Ong Zee terakhir sudah mulai banyak, Ong Zee ya. Ong Zee banyak. Ong Zee. Artinya banyak lah. Ya. Ya, itu beberapa wilayah yang sedikit-sedikit. Oh, Clemong Ferong kemarin? Itu nggak ada PPI-nya, tapi ada yang ngumpul gitu. Begitu ada bantuan, langsung pada muncul. Berarti semuanya ter-cover ya, Mas? Ya, jadi nanti di wilayah-wilayah, betul. Jadi, wilayah-wilayah PPI yang paling nggak, yang terdekat deh. Wilayah terdekat, ya itu masih bisa ini. Contohnya, misalkan, Ansi ya, masuk ke Grenob atau ke Lyung. Tapi, saya arahkan ke Grenob. Itu, Mas Haji. I see. Oke, berarti, wah, mantap nih. Artinya, keberadaan PPI terasa lah ya. Alhamdulillah. Kami coba maksimalkan. Untuk menjangkau semua pelajar. Betul, ya. Bayangin kalau KBRI nggak kerjasama sama kita lah. Ya kan? Dia harus data satu-satu, pos. Gitu kan, repot. Betul, betul, betul. Nah, ini agak. Alhamdulillah, kami juga saling support lah. Artinya, di sini kerjasama ya diperlukan. Kadang-kadang kan, kita berpikirnya, wah, gimana nih? Akhirnya, di data ulang kan? KBRI juga dengan substatnya mendata ulang. Kami coba support. Jadi, nah, barulah bermunculan tuh data-data baru. Yang awalnya, sampai Pak Tata atau Pak Dubes ini juga kaget gitu. Awalnya, datanya kan yang terhimpun 300 ya. Terakhir itu hampir 600. Berarti selama ini data yang tercatat cuma 50 persen ya? Iya, 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 50 persen. Karena beberapa tadi, wilayah-wilayah yang tidak terjangkau PPI kan kadang-kadang ada yang belum lapor diri gitu. Atau yang pindah, nggak update gitu. Nah, ini keluhan-keluhan dari KBRI tuh datanya juga seperti itu. Makanya, begitu ada teman-teman minta, oh, ini datanya double gitu, segala macem. Ya, kelirunya ada di rekan-rekan juga. Kadang nggak update, kadang nggak menginformasikan untuk pindah gitu. Bahkan ada yang sudah pulang gitu kan. Nah, ini juga karena memang apa ya, memang belum-belum update gitu. Jadi, di kemarin bahasa terakhir update mudah-mudahan tahun ini sudah mulai lebih baik lah datanya. Nah, kalau terkait virus ini ya. Kalau pelajar Indonesia atau warga negara Indonesia yang di Perancis, apakah ada yang positif, terjangkit, atau seperti apa gitu kan? Ya, ini memang datanya masih terus bergulir gitu ya. Jadi, Mas Haji, secara umum untuk pelajar Indonesia dalam hal ini masih aman ya, masih aman. Nah, kemudian kemarin dapat informasi juga dari WA Group, ada beberapa yang WNI ya, tapi walaupun sudah WNA atau belumnya ya. Jadi, karena sudah lama di Perancis, WNI-nya katanya terkabar, terinformasikan meninggal gitu kan. Jadi, sudah dua atau bahkan tiga orang yang sudah lama di Perancis dan itu WNI katanya seperti itu. Tapi, memang ini belum tervalidasi dari pihak KBRI juga kan gitu. Jadi, baru-baru di grup gitu kan yang dapat informasinya gitu. Jadi, secara umum untuk pelajar insya Allah dalam kondisi aman gitu. Untuk pelajar, untuk WNI memang karena sudah lama di Perancis juga mungkin ya gitu. Dan itu sudah berapa ini. Tapi, yang di beberapa wilayah, terutama memang karena Ile de France itu yang paling rawannya. Karena memang pusat kota gitu. Pusat negara. Ya, betul pusat negara gitu. Jadi, yang awalnya sangat ramai gitu kan. Itu, Mas Haji. Ya, mohon doanya aja dari teman-teman di Indonesia barangkali. Untuk kami. Kita juga mendoakan Indonesia supaya tidak... Betul, saling mendoakan saja. Tidak perlu sampai menghormat total seperti di Perancis. Karena sulit juga ya kalau di Indonesia. Betul. Diperlakukan lockdown total seperti di Perancis. Ya, itu tadi. Karena memang ya wilayahnya juga luas gitu kan. Penduduknya banyak gitu. Kemudian kebutuhan masyarakatnya juga bervariasi kan gitu. Jadi, faktor-faktornya juga banyak. Tidak bisa apa ya. Apple to apple lah gitu ya. Jadi, artinya ya paling tidak ada beberapa praktik baik yang kita bisa serap gitu loh. Jadi, itu saja sebetulnya. Jadi, bukan memaksakan harus as well as gitu. Tapi, lebih cenderung kita ambil praktik baiknya lah gitu. Yang positif-positifnya saja. Ya, ya. Nah, selain logistik tadi, KBRI Paris dan KJRI Marseille mengambil peran sebagai apa kan? Nah, paling tidak kan satu dia update news. Misalkan terkait dengan administratif pendudukan ya. Baik itu visa, paspor, kemudian ada anak-anak yang mau pulang gimana gitu ya. Semua jadi masalah kami himpun gitu ya. Kami himpun, kemudian kami carikan solusi. Ya, sampai yang tadi yang magang gimana kan gitu. Jadi, untuk rata-rata kan kita dihadapkan satu untuk habis visa ya, visa TDS segala macam gitu kan. Kemudian paspor gitu. Tapi sebenarnya untuk KBRI, untuk pelayanan paspor masih ada gitu. Ya, jadi jam bukannya masih ada gitu. Nah, kemudian kan bisa melalui hotline kalau ada keluhan ya, terkait dengan kependudukan lah. Kemudian ada hal lain juga bisa melalui hotline gitu. Nah, ini antisipasi untuk yang hal itu. Kemudian berikutnya juga konselernya artinya, kalau ada yang masih ada bermasalahan lain terkait dengan yang beasiswa segala macam, itu ada-ada bantuan tanda petik ya, tanda konsultasi atau bantuan apa, solusi lah, solusi-solusi masalah. Nah, itu kami tawarkan gitu artinya. Jadi, begitu ada hal yang terkait dengan tadi, visa, paspor, segala macam gitu, itu bisa kita selesaikan, bantu selesaikan gitu Mas Aji. Jadi, Alhamdulillah, jadi kami terus berkoordinasi dan memang ada Satgas juga dengan KBRI gitu. Jadi, apapun kendala yang terkait dengan COVID-19 ini ya, kita coba bantu carikan penyelesaiannya. Nah, kembali lagi ke kebijakan Perancis nih, di sana. Selain lockdown, apa aja sih sebenarnya yang bagaimana Perancis melawan pandemi ini? Kalau yang dilihat oleh Kang Wisnu, sebagai apa pelajaran tinggal di sana? Ya, sebetulnya memang dari para researcher ini kan terakhir itu kan Presiden Macron ke Marseille ya. Jadi, konsultasi dengan para riset untuk virologi lah, urusan virus gitu. Dan memang kabar baiknya nampaknya ada satu kabar baik yang itu sudah kita bisa melawan COVID-19 lah. Jadi, harapannya ke depan memang dengan tren menurun ini dan masyarakat sehat juga ada gitu kan. Jadi, ini mengakibatkan kita makin confident gitu dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi, sebenarnya bahkan terakhir infonya itu menggelontorkan dana itu sampai 5 bilion euro. 5 bilion euro gitu. Jadi, nampaknya serius gitu. Jadi, untuk menangani hal-hal ini gitu. Terkait dengan kemarin bahkan diceramahnya Presiden Macron terakhir kan memberi beberapa harapan-harapan. Oh iya, 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 iya. Yang pekan lalu ya? Pekan lalu Macron? Betul, 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 betul. Itu kan sempat rame ya, artinya. Apa sih Macron cerita apa di sana? Ya, ceritanya itu tadi kabar baik lah gitu. Artinya dengan proses seperti ini ya kemudian tetap tadi bahkan akan membuka kembali sekolah-sekolah secara bertahap gitu kan. Nah, ini sebenarnya kabar-kabar baik artinya ada tren untuk membaik gitu loh. Nah, ini sehingga masyarakat tidak terlalu dalamnya tidak terlalu busa apa namanya rusuh lah ya dalam menanggapi penutupan atau lockdown di sesi 3 gitu kan. Karena memang ada sedikit harapan bahwa nanti ke depan akan sekolah mulai dibuka kembali gitu, kemudian bertahap. Dan berikutnya adalah kalau kita saksikan ya, jadi memang kelihatannya agak lebih confident, akan lebih baik di waktu berikutnya. Oke, kalau kita lihat berarti proyek lockdown ketiga ini durasinya 4 minggu ya? Ya, hampir, hampir sebulan. Tapi sepertinya ini sudah terasa optimisme gitu ya. Betul, betul. Jadi memang ya tadi terakhir statementnya beliau kan ada ucapan-ucapan tertentu lah ke perawah, kesehatan, ke medis, segala macam gitu termasuk ke ini. Jadi semua ditelusuri gitu, jadi detil. Dan itu memberikan harapan yang cukup baik gitu ya. Jadi mengapresiasi kinerja ini ya. Motivasi betul. Apalagi banyak tenaga kerja medis gitu ya. Betul, betul. Jadi itu yang harapannya ke depan juga memberikan motivasi yang cukup baik ya. Kalau nggak salah teman-teman di Paris itu cerita setiap jam 8 malam mereka tepuk tangan gitu di... Iya, betul. Jadi untuk yang apa namanya, untuk yang para petugas medis ya, dokter segala macam. Jadi kan pulangnya waktu jam 8 ya. Itu otomatis keluar dari balkonnya. Kita tepuk tangan. Oh, jadi kenapa jam 8? Karena jam 8 itu adalah jam pulangnya tepuk agama medis. Iya, dari info-info-nya begitu. Jadi pas pada keluar ya, jadi kita juga keluar balkon, tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Tapi berarti yang tepuk tangan yang hanya di sekitar rumah sakit atau seluruh negeri? Seluruh, seluruh gitu. Ada sebarannya lah di WA Group segala macam gitu. Jadi makanya banyak yang. Kemudian kan kita juga ada yang beberapa sesi yang niru kayak Italia gitu. Yang keluar main musik gitu di balkon masing-masing gitu kan. Ada lah. Jadi ya, selain bentuk apresiasi terhadap tenaga kerja kesehatan, juga ya mengusir gabut gitu ya. Betul, betul. Ya kebayanglah orang satu bulan stay at home gitu kan. Ya gimana kan gitu. Ya apalagi orang Perancis kan suka nongkrong-nongkrong setiap naf, suare, terus tiba-tiba di lockdown gitu. Iya. Kebayang sih. Ya. Apalagi ilfebo sekarang ya. Iya, betul. Apalagi pas summer gini kan udah tuh betenya memuncak gitu kan. Iya, iya. Oke. Mantap. Terus, tapi kalau perkuliahan, tuntutan dari profesor gimana? Ya kalau untuk riset, ya standar lah. Karena gak ada pengaruhnya kan gitu. Gak ada pengaruh ya? Gak ada pengaruh ya, harus jalan lah. Terus, ya itu tadi kecuali yang ngelih. Harus on time juga kan? Iya. Harus on time. Karena terkait desi semua mas. I see. Iya gitu. Jadi, sebenarnya running gitu. Harus running gitu ya. Walaupun ada sedikit delay gitu ya. Jadi ada sedikit delay juga. Ya dimaklum, tapi ya gak dimaklum banget gitu kan. Tapi ya tetap harus jalan lah prinsipnya. Yang penting ada progress lah. Itu sih. Ada progress aja. Oke, sebentar nih. Ada yang nanya lewat WhatsApp. Oke, boleh. Ya intinya Kiprah KBRI sangat positif. Tapi respon dari mahasiswa gimana? Yang, apa namanya ya? Yang sudah di, terhadap pengiriman logistik-logistik itu. Apakah? Oh iya. Oh itu testimonial sudah kami upload. Nah gitu. Jadi memang ya surprise gitu. Apalagi kan ketemu yang instan merk Hindu gitu. Jadi kan kangennya terobati gitu ya. Ah ya. Betul gitu. Ya gitu kan. Paling nggak seperti itu. Kemudian masker juga. Di sini sangat susah Mas Haji. Jadi, ada kewajiban pakai masker. Yang dikirim juga masker dan... Ada. Ada masker yang sanitizer, sabun. Oke. Kemudian logistik gitu. Jadi, ya kebutuhan basic ya udah terpenuhi lah. Alhamdulillah. Jadi, dan seneng lah karena terutama yang sudah berkeluarga ya. Itu paketnya agak lebih. Nah, kan karena dihitung jumlah penduduk. Oke. Berarti jumlah, apa namanya istilahnya, populasi. Jumlah warga. Iya. Ya, ada beberapa rekan kita. Ya, Mas Haji seperti Mas Haji tau lah. Dapetnya banyak. Menang banyak. Kalau yang masih single-single ya satu paket. Ya, berarti banyak anak banyak rejeki bener ya. Betul, betul, betul. Itulah. Ya, Alhamdulillah ada sedikit kebahagiaan lah bagi penerima ya. Jadi, ya itu tadi kami nggak ngeliat nilainya tapi ngeliat perhatian lah. Jadi, perhatiannya the most important. Bahwa negara hadir gitu ya. Bahwa negara hadir pada saat. Negara hadir pada waktu hari ini. Wah, itu surprise lah. Jadi, ya kita sama sekali nggak ngeliat nilainya tapi ngeliat value ya. Value-nya itu yang ada dari apa ya. Jadi, tidak nilai materi tapi value editnya yang tambahan untuk motivasinya gitu. Ini ada sedikit perhatian gitu. Wah, itu surprise banget. Bahkan ada yang komen, oh nasinya enak. Oh, berasnya beda ya, bukan beras-beras merek yang... Aduh, kita nggak sebut merek. Nggak tahu mereknya juga. Nggak tahu mereknya, tapi enak kata teman-teman. Terus kan ada yang bilang... Bukan beras yang ada gambar jempolnya. Mie-nya kurang banyak. Ya, mie yang merek itu memang paling dirindukan sih. Iya, iya kan. Tidak semua ini lain itu... Apa ya... Ada yang jual mie merek itu. Iya, makanya itu tadi ya alhamdulillah lah. Kita dapat hiburan sedikit. Itu Mas Haji. Suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari... Yang lain, dari Eropa yang lain. Oh iya. Kalau kami kebetulan kan saya di PPIN. Itu terkait dengan Amerok dan PPI Dunia. Ya, kami juga sama. Sampai terakhir itu yang dengan Pak Menteri ya. Pak Menteri juga linknya dapat dari teman-teman PPI Dunia kan gitu. Kemudian kita juga galang dana, segala macam. Kemudian ada event webinar juga banyak, Mas. Jadi di PPI Dunia dan Amerok itu banyak. Terakhir kan ada beberapa siaran ya, TVRI, RRI. Kemudian ada yang dari Berita 1, teman-teman dari negara lain. Jadi kami terus berkoresponden. Jadi tentunya ya semua lah, semua negara. Ya, bergabung di PPI Dunia dan Amerokan. Oh iya, kemarin kan Wisnu juga sempat muncul di TVRI gitu ya. Wah. TVRI ya? Benar-benar Mas Haji nonton. Waktu itu pas nggak nonton sih. Tapi insya Allah saya nonton yang muncul di Siano TV. Asyap. Ya itu alhamdulillah lah. Sedikit memberikan kabar dari Perancis untuk warga negara Indonesia gitu. Barangkali kan ada yang banyak anaknya ada di sini, keluarga segala macem gitu. Jadi sedikit memberikan informasi ya alhamdulillah lah dalam kondisi yang baik. Barangkali seperti itu. Ya. Jadi kita juga perlu sampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia bahwa teman-teman kita yang ada di Perancis kabarnya baik-baik saja. Ya. Pelajar Indonesia yang ada di Perancis kabarnya baik-baik saja. Dan meskipun mereka terisolasi gitu ya. Terisolasi. Tapi jangan khawatir gitu ya. Bahwa ada KBRI Paris, ada KBRI Marseille, ada KBRI Ancis gitu ya. Pokoknya kita semua sinergi. Betul. Ya itu ya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi dalam momen seperti ini yang awalnya kita kopi darat ya jadi akhirnya sekarang kopi online. Kopi online. Kopi online. Jadi artinya dengan kopi online ini malah menurut saya lebih efektif ya untuk komunikasi Mas Haji. Jadi beberapa hal yang bisa kita sebar langsung dan karena posisi saat ini mereka tidak ada alasan gak online gitu kan. Untuk dapat informasi gitu. Jadi alhamdulillah kan bisa nongkrong terus gitu. Jadi begitu ada informasi cepat terdeliver gitu. Jadi hambatannya mungkin hari ini adalah justru tatap muka hambatannya gitu. Artinya bertemu langsung. Tapi secara online kami kualitinya makin baik gitu. Nah itu. Itu yang berdampak baik. Seperti itu. Oh ya terus kemudian penyiriman logistik bakal ada lagi kira-kira? Nah ini. Kemarin sudah sedikit di apa ya. Ngeranyak lagi lah. Kapan nih KBRI ada bantuan lagi lah. Kami senang gitu. Kami pikirkan lagi katanya begitu. Yaudah nanti mudah-mudahan lah di sesi berikutnya. Karena memang apa ya kami butuh perhatian lah. Artinya perhatian di sini ya bukan hanya materi tapi spirit gitu ya. Jadi artinya dengan ada bantuan materinya spiritnya meningkat. Sehingga kejenuhan-kejenuhan masa lockdown ini bisa teratasi. Nah itu Mas Aji. Kemarin ada masalah gak pas penyiriman logistik itu? Ya sebetulnya masalahnya kalau yang pihak pos barangkali ya. Karena ada beberapa barang yang tidak terkemas dengan baik. Akhirnya mungkin ada yang bocor atau pecah gitu ya. Karena memang ada cairan. Nah itu juga belum-belum apa namanya. Belum terantisipasi ya. Karena memang ya gak tau lah di pos itu apa dibanting. Tapi kalau yang dikirim langsung ke pelajarnya. Yang melalui petugas KBRI-nya itu Alhamdulillah. Semua pakagenya itu dalam kondisi baik gitu. Akhirnya bisa dimanfaatkan optimal. Oke. Ya dan kebetulan juga masih di Indonesia di Perancis gak banyak-banyak amat kayaknya ya. Gak seperti di Belanda atau di Jerman gitu ya. Jerman ya. Tapi memang kita termasuk banyak mas. Jadi termasuk banyak. Termasuk banyak. Karena memang Jerman lah Belanda gitu ya. Itu populasinya banyak. Tapi kalau yang teman-teman S3 kan memang sudah punya grup gitu ya. Nah kalau teman-teman yang master apalagi yang S1 itu kan. Apa ya. Apakah mereka pendataannya gimana tuh? Ya itu tetap. Jadi kami delegasikan ke PPI Wilayah. Jadi PPI Wilayah kan ada. Jadi di PPI Wilayah kita link semua ketua PPI kita ada WA Group. Kemudian dengan BAMUS juga ada WA Group. Jadi nah itu tadi. Jadi kita malah lebih efektif di WA Group mas. Jadi karena koordinasinya kan lebih cepat gitu. Informasi deliver, informasi deliver. Jadi hambatan komunikasi malah hampir tidak ada gitu. Ya selama orang nongkrongin ya orang nongkrong pasti lihat WA, lihat online segala macem. Jadi infonya akan cepat nyampe sebetulnya gitu. Termasuk ya bantuan ini kan begitu kita online kan wah langsung pada semangat gitu kan. Jadi memang dengan adanya. Tapi kebayang kalau di hari-hari biasa ada seperti ini pasti akan lebih sulit menurut saya. Karena orang banyak yang lebih ke konsen aktivitas fisik ya gitu. Dibanding nongkrongin yang jalur-jalur online gitu kan. Gitu mas. Oke. Nah. Wah disini sudah jam 6 nih. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Apa yang akan dilakukan setelah lockdown? Waduh ini pertanyaan sulit ini ya. Ini pertanyaan masa depan. Ya harapannya tidak terjadi apa ya. Kekakuan ya mas ya. Jadi harapannya adalah seperti tinggal balik seperti normal gitu kan. Harapannya. Tapi karena memang prediksinya tidak semudah itu Perguso. Jadi nampaknya ada akan ada sedikit penyesuaian lagi. Nah ini masa-masa penyesuaian ini mungkin ya kita juga coba nanti cari bantuan secara ke psikolog. Kemudian ke model-model komunikasi ya. Bantuan-bantuan secara komunikasi ya terutama untuk mengembalikan yang kemarin hilang lah. Hampir sebulan lewat bahkan dua bulan bahkan kita nggak tahu. Nah setelah itu nanti kehidupan itu akan seperti apa gitu kan. Nah itu aktivitas itu akan seperti apa gitu. Ya seperti anggap saja misalkan cara begitu pertama kali ketemu gitu ya. Setelah masa lockdown kira-kira mas aja akan salaman, akan say hello, atau akan bizu gitu kan. Kita nggak tahu. Betul. Itu aja satu. Ya biasanya kan biasanya bizu atau salaman gitu ya. Terus mungkin kita bakal... Ya itu nanti. Pasti kan saya pikir dalam satu minggu pertama itu orang pasti akan khawatir, masih khawatir gitu. Ya itu waktu pas awal ketemu. Nah kemudian minggu berikutnya itu kan baru masa memikirkan ya apakah akan kembali atau memang tetap dijaga seperti itu. Nah maka periode berikutnya baru kita putuskan. Nah ini untuk hal itu saja gitu. Belum yang lainnya kan gitu. Nah ini juga nampaknya kan seperti itu. Jadi ini masa rehabilitasinya juga nggak mudah. Nah ini juga perlu waktu dan perlu metode yang paling tepat gitu. Nanti ada PR berikutnya ya. Jadi kita mengkaji lagi setelah lockdown ini mengapain nih gitu aktivitasnya. Terutama yang udah malah WFH ya. Udah work from home. Nanti begitu balik lagi ke normal kayaknya maka males. Udah biasa rebahan. Iya udah biasa rebahan terus harus beraktivitas gitu. Terus aktivitas. Nanti metro terpenuh lagi kan gitu. Jalanan macet lagi misalkan. Nah itu juga betul. Nampaknya akan butuh waktu lah artinya. Jadi paling tidak treatment hari ini adalah menyiapkan tadi ya persiapan mental, spiritual, dan lain-lain. Ini yang perlu kita siapkan barangkali kan gitu. Karena menghadapi pasca ini juga nggak mudah menurut saya gitu ya. Jadi butuh-butuh energi juga untuk memahami semua orang nantinya gitu. Dengan bihavir yang hari ini kita lakukan. Itu Mas Haji. Dan kalau PPI Perancis sendiri gimana? Setelah lockdown ini? Kalau PPI Perancis itu kita... Ada beberapa program yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Atau JDI lah. Kira-kira turun lockdown ini apa yang akan... Nah sebetulnya kami kemarin sudah koordinasi juga dengan Pak Adikbud gitu ya. Jadi kita untuk yang JDI nanti kelihatannya akan di... Eventnya akan bareng dengan seminar Mas. Jadi memang kita akan ada seminar yang cukup besar. Dari itu mulai... Jadi digabung lah. Kalau ada budayanya, ada pendidikannya, ada yang khusus JDI gitu kan. Ada yang JDI-nya gitu. Jadi begitu kita masuk ke JDI-nya ini, nanti di sesi half day-nya seminar, nanti after-nya kita urusannya JDI gitu ya. Ngobrolin yang lebih husu gitu kan. Nah itu sudah kita kemas. Dan memang ini baru isu-isu-nya kita akan adakan di utara nih. Supaya dekat ke Belgia sama Belanda. Iya kan? Menarik kan? Tapi curang sih curang. Aku udah pulang baru ke utara. Memang sengaja. Begitu gak ada masanya kita aman. Jadi gosipnya itu. Jadi ya mudah-mudahan makanya tadi dengan suasananya totally udah normal gitu ya. Kami berani lah. Berani bikin acara yang lebih besar. Dengan mengkoordinasikan dengan beberapa pihak juga. Dan memang kemarin sudah sedikit ada persetujuan lah. Dari Pak Atikbud khususnya untuk acara-acara di komen tadi gitu. Karena memang ada event yang kita gabung gitu. Jadi kelihatannya supaya lebih meriah nanti kita gabung dari mulai lisang sampai S3 Mas. Jadi setengah half day-nya itu anak S1, S2, S3 bisa ikut. Nanti sisanya anak S3 sampai selesai. Jadi gabung ya acara PP Perancis sama JDIU. Gabung. Kebetulan ketunya sama. Saya ex officio kan. Jadi saya harus-harus di enakkan maintain satu tapi mengakomodir semuanya lah. Oke. Terus apa sih selama ini, selama lockdown ini pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di Perancis. Supaya mereka tetap terjaga sehat. Ya, ya tiap hari itu ada di grup Satgas itu dari WNI, pelajar, ketuk-ketuk PPI, dan dari KBRI juga itu sering ngasih motivasi ya. Jadi kalian yang masih pasti pagi ini ada acara apa, kemudian ada treatment ataupun himbauan-himbauan gitu kan. Kemudian kalau ada permasalahan kemana. Jadi informasinya terus di-deliver agar nanti tidak bingung gitu loh kalau ada masalah segala macam. Jadi informasi terus di-deliver mas. Nah, hampir setiap hari itu ada motivasi-motivasi lah gitu. Tetap semangat, saling menyemangatikan gitu. Nah, itu yang cukup bermanfaat gitu. Artinya ada informasi terbaru hampir tiap hari itu KBRI, KJRI itu ada informasi yang di Instagram, di Medsos lah ya. Jadi itu mendeliver agar warganya dalam kondisi prima. Ada yang kondisinya buruk kan misalnya? Ya, bukan terjangkit virus COVID-19 sih, tapi misalnya dia depresi, dia apa ya, akhirnya gangguan mental. Ya, sejauh ini sih dari laporan yang kami terima memang belum ada dan mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada, tapi itu tadi. Ini karena kita coba ngecek terus gitu kan ke wilayah, kemudian ke WNI terdekat, ke grup-grup yang lain gitu. Nah, ini terus. Tapi memang kalau misalkan terindikasi ada, itu pun kami coba berikan apa ya, arahan lah. Arahan, kemudian anjuran dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya lebih cenderung antisipasi sebetulnya. Antisipasi. Itu seperti itu, Mas. Dan KBRI ada hotline ya? Ada, ada hotline. Dan itu terakhir sih, impor dari Pak Dubes itu hotline yang paling aktif gitu kan. Karena hotline dari yang lain katanya sering off gitu. Tapi kalau yang dari KBRI, at least lah masih ada yang ngerima gitu. Yang lain maksudnya? Jadi, AKBRI nggak tahu dari negara lain apa yang lain gitu. Jadi, konselor-konselor dari negara lain barangkali. Jadi, ada beberapa yang dari negara lain malah nanya ke KBRI kita gitu loh. Ya, itu contohnya saja gitu. Jadi, karena memang kita cuma yang standby lah gitu. Walaupun ada beberapa ada keluhan yang memang terlambat terjawab atau seperti apa. Tapi, kita follow up di beberapa medsos yang lain. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Kang Wisnu. Sama-sama. Agak gatel sih manggil Kang. Karena saya biasa manggil Gan. Santai-santai. Mohon, Gan. Siap, sampai-sampai, Mas. Atas waktunya. Ya, tentunya kita berharap bahwa teman-teman pelajar Indonesia. Dan tidak hanya pelajar Indonesia, tapi juga warga negara Indonesia yang ada di Perancis. Itu tetap dalam keadaan sehat. Dan kita berharap bahwa di negara kita, di Indonesia. Apa ya, usaha-usaha pemerintah, usaha-usaha yang sudah dilakukan ini bisa benar-benar mengalahkan pandemi ini. Jadi, tidak perlu sampai banyak korban jiwa. Tidak perlu sampai ada yang banyak terjangkit gitu. Sehingga kita bisa kembali normal, bisa bersilaturahmi. Bisa, tidak cuma kopi udara, tapi bisa kopi darat. Betul. Ya, harapannya. Dan kopi dalgona. Siap. Dan, ya. Ya, pokoknya kita berharap bahwa ini bisa segera, segera, apa ya. Segera berakhirlah gitu ya. Sehingga teman-teman di Indonesia yang masih sendiri bisa segera mengajak keluarganya untuk bareng gabung gitu kan. Ya. Karena jauh dari keluarga juga berat pastinya kan. Berat, berat. Berat banget. Binder soalnya. Saya penamping. Ya, dan, ya. Begitulah. Pokoknya kita berharap. Semuanya beres. Stay safe juga di sana. Ya. Betul. Dan, ya. Kalau infonya sih Bandung, Rabu ini tanggal 22, itu kita akan mulai ada PSBB. Semoga mentaati aturan pemerintah. Oh, iya. Jelas. Semoga, ya. Semoga. Karena kalau saya lihat, ya, kan beberapa sering, saya sering keluar juga untuk melihat, beli keperluan untuk logistik di rumah juga. Ya. Wah, itu rame juga itu. Rame. Ya, itulah. Jadi, karena tidak mudah, Mas Haji. Tidak mudah. Jadi, butuh kesadaran bersama lah. Artinya ini memang, karena memang harus kolektif ya. Nggak bisa individu gitu. Ya, ini memang harus kesadaran bersama gitu. Iya. Oke. Juragan, menurut pisan, mohon maaf tadi kita terlambat untuk start, karena ada beberapa kendala teknis, dan kita pindah link gitu ya. Mudah-mudahan terinformasikan ke yang lain. Nanti ini akan di-share juga di Youtube, di Seam.TV, nanti saya akan kasih linknya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, dan insya Allah mungkin kita akan, saya bakal mengundangkan Yusnu lagi, tapi dalam mungkin nggak ngebahas tentang Perancis melawan pandemi, mungkin kita akan bahas blockchain gitu. Ah, siap. Kita memberikan pencerahan juga kepada teman-teman di Indonesia dan yang lainnya. Blockchain apaan sih? Siap. Bisa dipakai di mana sih, gitu kan. Ya, dan yang insya Allah besok, besok stock akan hadir lagi dengan stock volume ke-9, kita akan bahas tentang big data. Oke. Kita akan bahas tentang big data. Ya, kita akan bahas, judulnya adalah data is the new goal. Of course. Of course, ya. Sekarang data itu betul-betul penting gitu ya. Emas. Ya. Emas. Emas baru. Emas baru. Teman-teman kita bahas blockchain ya. Siap. Oke, baik teman-teman stalkers. Demikian bincang-bincang santai kita, bincang-bincang santai kita dengan ketua PPI Perancis, Kang Wisnu Uriawan. Ya, selain juga kita ingin mengatuhi bagaimana kondisi teman-teman yang, teman-teman Indonesia yang ada di Perancis juga ya sambil melawan gabut di rumah masing-masing gitu. Betul. Dan ya, insya Allah, stocks akan tetap hadir dengan ya bincang-bincang yang santai tapi mudah-mudahan berfaedah. Harus berfaedah. Insya Allah. Dan volume 8 ini kami ucapkan terima kasih pada Kang Wisnu atas kesediaannya untuk mengisi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan stalk-stalk berikutnya, dear stalkers. Terima kasih. Selamat siang untuk yang di Perancis, di Eropa. Dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.